5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk adik-adik di kelas 2 Hari ini kita belajar tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga Langsung saja ya kita ke materinya Amati dan bacalah teks percakapan berikut Jadi disini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya Yuk kita baca Teman-teman besok minggu ke rumahku lagi ya Jambu di rumahku masih banyak Kita akan membuat jus jambu bersama-sama Baik Udin aku pasti datang Nanti kita ambil jambu yang banyak ya Wah pasti menyenangkan Ya ini jawab teman-temannya Ya kita main pesawat mainan juga ya Ini kata si Benny yang mengajak teman-temannya untuk main pesawat mainan dari kertas adik-adik Membuat jus jambu biji Wah kelihatannya enak sekali ya adik-adik ya Jus jambu biji ini ya Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin Mereka membuat jus jambu biji Mereka berbagi tugas Benny, Udin dan Edo Bertugas memetik jambu Lami, Siti, Dayu dan Mei Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan mereka membuat jus bersama-sama Ibu Udin juga turut membantu mereka Jambu yang telah dikupas terlebih dahulu Jambunya harus dicuci dan dikupas terlebih dahulu Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil Kemudian dimasukkan ke dalam blender Tidak lupa ditambah gula, es batu, susu, dan air secukupnya Setelah di blender, jus tersebut disaring Lalu dimasukkan ke dalam gelas Jusnya siap untuk diminum Benny dan teman-teman sangat setang Jadi ini membuat jus jambu yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya Kalau kalian punya jambu biji nih Kalian bisa buat jusnya adik-adik Ya pasti segar sekali Nah disini ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya mereka membuat jus jambu biji Bagaimana cara mereka bekerja? Tadi mereka bekerjanya bagaimana adik-adik? Ya mereka berbagi tugas Ada yang memetik jambu biji Ada yang menyiapkan alat dan bahannya Jadi mereka berbagi tugas Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus tadi? Nah ini alat dan bahannya Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu Ini alat dan bahannya Dari alat dan bahan yang digunakan Manakah yang termasuk benda padat? Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar nih tentang benda padat Mana saja yang termasuk benda padat nih dalam alat dan bahan ini? Ya blender Blender, benda padat Gelas, benda padat juga Pisau, benda padat Sendok, benda padat Alat penyaring Benda padat Gula Kak gula itu benda apa ya? Kalau dimasukkan ke gelas kan bentuknya seperti gelas Nah adik-adik jangan lihat seperti itu Lihatnya adalah dari butiran gulanya Butiran gulanya tidak seperti gelas Jadi gula ini termasuk dalam benda padat Nah sekarang berikutnya adalah es batu Nah es batu ini termasuk benda padat atau benda cair Kak Citra? Nah kalau es batu itu berarti benda padat Tapi nanti kalau sudah mencair Jadi air itu akan menjadi benda cair Ya ingat es batu itu kalau dipindah tempat jadi dia tidak akan berubah ya Jadi ini termasuk benda padat Lalu air bukan gak Citra? Nah air itu benda cair Susu? Susu juga termasuk benda cair Jadi yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu Manakah yang termasuk benda cair? Iya yang termasuk benda cair adalah air dan susu Kalau es batu tadi termasuk dalam benda padat Nanti kalau sudah mencair baru masuk dalam benda cair Benda cair Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Coba kamu sebutkan adik-adik Benda cair berbeda dengan benda padat Bentuk benda cair itu menyerupai bentuk wadahnya Nah disini Kak Citra ada air teh ya Di dalam gelas ini mau buat teh ya Air di dalam gelas ini bentuknya ya sesuai gelasnya Jika air teh dipindahkan ke kaleng Maka bentuknya akan menyerupai kaleng Dari gelas kalau dipindah ke kaleng ya bentuknya akan menyerupai kaleng Walaupun telah dipindahkan Jumlah benda cair akan selalu tetap Nah ini adik-adik ya kalian harus ketahui Ciri-ciri dari benda cair Yang pertama benda cair itu Kalau dipindah-pindah tempatnya akan berubah-ubah terus Sesuai bentuk wadahnya Yang kedua jumlah benda cair walaupun dipindahkan Jumlahnya akan selalu tetap Nah ini adalah contoh benda cair yang ada di sekitar kita Ada madu, sirup, minyak goreng, ada saus, ada kecap, ada air dan lain sebagainya Nah sekarang kita akan belajar arti suatu kata Nah kita pertama arti dari kata bentuk Bentuk itu apa sih kak artinya? Bentuk itu artinya rupa atau wujud suatu benda Jadi kalau kalian menyebut bentuk Bentuk itu artinya rupa atau wujud suatu benda Yang kedua ukuran Ukuran itu apa kak? Ukuran menurut kamus besar bahasa Indonesia Itu artinya adalah Hasil pengukur atau panjang, lebar, luas Atau besar sesuatu Nah ini arti dari kata ukuran Yang kita sebutkan dalam bacaan tadi Lalu ada kata jumlah Jumlah itu artinya Banyaknya sesuatu Nah misalnya jumlah sepatuku ada tiga Berarti banyaknya sepatuku ada tiga Misalnya seperti itu adik-adik Perkalian bilangan dengan angka dua Nah kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka dua Perhatikan disini ada kelompok jambu biji Satu kelompoknya ada tiga jambu biji Nah disini ada dua kelompok jambu biji yang isinya masing-masing ada tiga Maka kita bisa membuat perkaliannya dengan Dua dikali tiga Nah dua dikali tiga itu bisa kita ubah dalam penjentlahan berulang Untuk mencari hasilnya Yaitu tiga ditambah tiga Berapa tiga ditambah tiga? Ya tiga ditambah tiga itu enam Maka hasil dua dikali tiga adalah enam Nah lagi nih ada lagi nih Sekarang ada dua kelompok jambu biji masing-masing kelompoknya Ada empat jambu biji Maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ya bentuk perkaliannya dua dikali empat Lalu untuk mencari hasilnya berarti empat ditambah empat Berapa empat ditambah empat? Kalian bisa hitung jambu biji jumlahnya ya Jumlahnya berapa itu hasilnya? Ya empat ditambah empat adalah delapan Maka dua dikali empat sama dengan delapan Perkalian dengan angka dua nih sama artinya Menjumlah dengan bilangan itu sendiri Jadi kalau perkalian ada angka dua Kita tinggal jumlahkan aja angka yang dikalikan dua ini dengan angkanya sendiri Jadi kalau yang dikalikan dua adalah empat ya berarti empat ditambah empat Kalau yang dikalikan dua adalah tiga ya berarti tiga ditambah tiga Gampangkan adik-adik untuk perkalian dua? Kita lihat contoh berikutnya Ada perkalian dua dikali dua Maka penjumlahan berulangnya adalah Ya dua ditambah dua Berapa dua ditambah dua? Ya dua ditambah dua ada empat Lalu ada contoh lagi nih Dua kali tujuh Penjumlahan berulangnya Tujuh ditambah tujuh Maka dua dikali tujuh hasilnya adalah empat belas Dua dikali empat Maka bentuk penjumlahannya Ya empat ditambah empat Sama dengan delapan Dua dikali sembilan Nah dua dikali sembilan Bentuk penjumlahan berulangnya adalah Sembilan ditambah sembilan Sama dengan delapan belas Dua dikali delapan Ya berarti bentuk penjumlahan berulangnya Delapan ditambah delapan Sama dengan enam belas Nah teman-teman Atau adik-adik yang ada di rumah Ada yang unik nih dari perkalian Yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1 Nah kok unik Kak Citra tadi Kalau kita uniknya di perkalian 2 ya Berarti menjumlahkan angka yang dikalikan 2 tadi Dengan angka itu sendiri Nah kalau untuk perkalian dengan angka 0 dan 1 Itu bagaimana Kak Citra? Nah yuk kita lihat ya Angka berapapun jika dikalikan 0 Maka hasilnya 0 ya Jadi hasilnya tetap 0 Nah misalnya disini 1 kali 0 Ya jawabnya 0 ya 0 kali 9 Jawabnya 0 juga ya 7 kali 0 Nah jawabnya 0 ya Jawabnya 0 ya Lalu ada 20 kali 0 Nah jawabnya juga 0 Nah ini contoh lainnya Angka berapapun jika dikalikan 1 Maka hasilnya adalah angka itu sendiri 1 kali 8 ya 8 1 kali 9 9 6 kali 1 6 20 kali 1 20 56 kali 1 56 100 kali 1 Ya 100 Jadi kalau dikalikan dengan angka 1 Hasilnya adalah angka itu sendiri Gerakan memetik jambu Nah tadi kan Udin dan teman-teman ya Sebelum membuat jus jambu Mereka memetik jambunya dulu Gerakan memetik jambu dengan tangan Dapat dijadikan gerakan dalam tari Nah ini ya Kita ingat-ingat pembelajaran sebelumnya Ya Gerakan kepala dimulai dari Menengok ke kiri Lalu menengok ke kanan Menengok ke atas atau menengadah Namanya Menengok ke bawah atau menunduk Nah ini gerakan kepala Yang bisa kita lakukan dalam tari Lalu ada lagi gerakan tangan Dimulai dari mengayun ke atas Mengayun ke bawah Mengayun ke kiri Dan mengayun ke kanan Ini sudah kepala dan tangan Lalu ada gerakan kakinya juga Nah gerakan kaki Dimulai dari Kaki lurus sedikit dibuka Nah ini kakinya yang lurus sedikit dibuka Tangannya ke samping Lalu kaki kiri melangkah ke depan Tangannya ke bawah Lalu gerakan berikutnya Kaki lurus sedikit dibuka Tangan ke atas Jadi kaki yang ke depan tadi Lalu kembali dibuka lagi Tangannya ke atas Gerakan selanjutnya adalah Kaki kiri melangkah ke depan Tangannya ke samping Jadi ini gerakan yang bisa kalian Mainkan dalam tari Demikian adik-adik Untuk pembahasan Materi tematik Di tema 2 Sub tema 2 Bermain di rumah teman Pembelajaran yang ketiga Kak Citra berharap Video ini bisa membantu kalian Saat kalian belajar di rumah Terima kasih Sudah menyaksikan video Pembelajaran dari Kak Citra Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax